untuk melakukan perpanjangan SR itu kalian harus sudah punya rekomendasi ya dari OP kemudian setelah itu kita masuk ke websitenya ktki cari saja di Google ktki.campus.id akan muncul tampilan ada gambar kartun di animasi klik saja aplikasi istr-nya kemudian akan muncul tampilan website ktki seperti ini mengumuman tutup saja biar cepat ya kemudian klik tombol kotak sebelah kiri lalu tutup nah disini Apakah kalian sudah mempunyai pin kalau belum klik belum punya pin kalau sudah tapi tapi lupa ya tidak ingat ya klik saja lupa pin Nah kalau sudah memilikinya berarti tinggal memasukkan email dan pinnya dimana melihatnya di email kita saat melakukan klik belum punya pin atau mengajukan pin baru ya biasanya masuk di kotak masuk atau tidak atau kalau tidak ada bisa dicek di spamnya nah spam ya biasanya disana tuh kadang-kadang di spam Oke masukkan email dan pin kita dengan tepat sesuai dengan yang tertera di dalam email kita jadi jangan sampai lupa email ya atau ganti-ganti email terus gitu klik kan agar mudah gunakan email yang ada di HP kita ya yang kita gunakan untuk daftar sosial media supaya gampang jadi tidak lupa dan juga gampang mengkoneksinya lalu masukkan kode kapcah yang ada tulisan warna merah itu enam angka lalu klik tombol masuk nah berhasil ya Oke kita langsung masuk ke pilihannya kalau kita profesi perawat maka NTKI kemudian perpanjangan ya tadi ya lalu masukkan data-data ini sesuai dengan nomor atau data STR kita ya mulai dari nama tempat lahir tanggal lahir dan 7 digit terakhir pada nomor STR ingat bahwa penulisan nama tempat lahir tanggal lahir ini harus sesuai dengan STR lama huruf besar huruf kecil kemudian angkanya semua harus sesuai dengan yang ada di STR lama tidak mulai beda karena database di KTKI itu secara lah otomatis ngecek ya atau memvalidasi sesuai dengan data yang ada di STR lamanya oke selesai klik tombol kirim ya berhasil ya pemilihan data diri pemilihan lihat data dari Dukcapil dan data STR lama sama lalu memulai perpanjangan nah berhasil ya nah kalau kita sudah memiliki rekomendasi dari profesi ya dan terkoneksi dengan akun akun dan kita op kita atau akun organisasi profesi kita kalau seperti ini kan sudah ada akun PKB PNI nya maka rekomendasi tidak muncul di tampilan ini tapi langsung secara otomatis terlink dengan KTKI dan akun BPNI kita dia masukkan foto resmi ukuran 49 cm latar merah yang jipeg ya di bawah 200 KB sedangkan surat sehat dan data STR lama dalam bentuk PDF dengan ukuran 1 MB maksimal Hai setelah berhasil seluruhnya maka masukkan data-data lainnya sesuai dengan yang tertera di dalam data tersebut daftar melalui provinsi mana itu boleh dari mana saja ya misalnya kita tinggal di Kalimantan tapi kita mau daftar melalui provinsi Aceh misalnya boleh saja karena masalah karena sekarang STR itu tidak lagi dikirim kantor pos kayak dulu ya sekarang itu STR kalau sudah selesai itu bisa langsung di download dan cekat sendiri jadi kita tidak akan kehilangan STR seperti zaman dulu ya oke masukkan data-data lain kemudian detail alamat rumah sesuai KTP ya alamat jalannya nomornya gangnya yang masukkan semua di detail alamat rumah meskipun ini sebenarnya tidak ada tidak terlalu berfungsi ya tidak ada gunanya kalau menurut saya karena sekarang kan tidak lagi dia menggunakan tujuan kantor pos misalnya termasuk kode pos yang ada di Sydney ini database yang dibutuhkan oleh KTKI untuk mengecek data-data Hai pemohon ya pemohon STR Hai Oke lah baik setelah lengkap ya kelurahannya kalau ada kurangnya desanya sama ya kondak ketemu juga tuliskan desa terdekat yang ada dalam kecamatan tersebut enggak ada masalah hai 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 lalu masukkan RT dan RW kalau RW nya enggak ada ketik aja 000 kalau nggak ada RT nya juga 000 aja nggak masalah kemudian cari kode pos ya kode pos sesuai dengan desanya kalau nggak ada desanya kecamatannya kadang-kadang ya kalau yang wilayah yang agak terpencil biasanya tidak ada kode pos di desanya tapi kode pos menggunakan kecamatannya Hai saja enggak ada masalah lalu masukkan nomor handphone kita yang aktif ya jangan nomor handphone orang lain Hai sebenarnya juga tidak ada gunanya karena tidak ditelepon juga tidak ada nih cuman mungkin tuh data saja Hai ke lanjut ke alamat korespondensi kalau sama dengan alamat KTP ya klik sama gitu ya setiap berhasil ya penyimpanan biodata berhasil Oke setiap dua info administrasi saya belum bekerja kalau belum bekerja kalau sudah klik yang buletan yang sudah bekerja isi data-datanya sesuai permintaannya untuk kita pendidikan tentu saja sesuaikan saja kemudian dijang pendidikan asal perguruan tingginya Hai karena disini dia ada tombol pencarian jadi tinggal klik saja biasanya sih kalau saya suka klik nama kotanya jadi tinggal memilih kampusnya Hai kita hafal kodi kampus juga lebih bagus Hai lalu nomor ijazah dan tanggal ijazah sesuaikan dengan tetelah di ijazah ya Hai lalu kompetensi unisi perawat kompon kemudian pilih pendidikannya lanjut nah ini nomor surat ekonomi dari sudah terling ya jadi nggak perlu lagi diketik Hai Oke sudah selesai tanya tinggal kita klik tombol selesai jika yakin data tersebut selesai biar meyakinkan juga kita download saja ya draftnya untuk menyenangkan hati kita Oh sudah ada desainnya stry-nya baik kita selesai dan tinggal melakukan ya setiga selamat dikasih selesai setelah ya Nah apa kita lakukan kita tunggu saja sampai beberapa hari biasanya kalau cepat di hari kerja kita isi di satu hari selesai bahkan beberapa detik beberapa menit ya sudah langsung tervalidasi apabila aman akan langsung ada memberitahuan kode biling pajak ya itu dibayar melalui teller bank atau transfer bisa ya tapi menggunakan pajak karena yang dibayar pajak atau paling gampang itu ke kantor pos saja kan banyak kantor pos bayar disitu sudah aman nah setelah itu setelah terbayar maka tinggal menunggu penerbitan secara elektronik lewat email nanti kita tinggal download ya dan mencetaknya sendiri oke ya itu penjelasannya guys-nya semoga sukses selamat menikmati 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 selamat menikmati